selamat siang juragan salam srok tetap di nido garasi sebelumnya nido garasi mohon maaf dulu karena udah lama kita gak update stok dan review untuk videonya karena masih merapikan untuk garasi yang di belakang dulu karena ini garasi jadi tempatnya seperti ini bukan showroom bukan garage tapi garasi jadi tempatnya seperti ini kalau misal berkunjung silahkan aja langsung datang kemana mas berumahan sukun pondo indah blok i nomor 1 dan 2 nah ini mas bagus selaku owner juga dari nido garasi saya mau coba mereview ini untuk gelip anda metik satu-satunya yang baru datang baru masuk juga cuma satu unit aja ini kemarin udah dibeli sama orang mas ya habis itu orangnya ganti unit lain oke akhirnya metiknya kita tampung lagi ini mungkin nanti bahkan bisa jadi ini mentaris dulu mas ya gak dijual dulu berarti mas oke tapi saya mau kasih info bagaimana sih metiknya gelip anda ini tetap di channel kami jangan lupa klik dulu tombol subscribe nya klik like nya dibantu share dan komen di bawah bila ada pertanyaan biar nanti dapat info update mobil yang masuk dan harganya murah-murah untuk sementara unit yang ada di nido garasi udah hasil semua tinggal pojok berakang itu karena silver sama ini datjun datjun belum laku salam surat juragan saya akan review dulu dari eksteriornya jadi juragan untuk gelip anda yang warna merah ini dia platnya B2762 BBI pajaknya ini on baru aja bayar pajak pajaknya senilai 1 juta 600 ribu lampunya untuk gelip anda ini unik cuma dia memang agak buram karena bekas kepanasan cuma satu lampu bohlam aja yang lampu bawah sama atas beda sama MK2 kalau MK2 itu ada dua bohlam satu untuk bawah dan satunya untuk khusus atas dia udah ada lampu kotanya yang kecil dan juga ada lampu ratingnya yang lucu jadi ini lampunya kayak mata panda mas ya kayak mata panda sementara untuk lampu juga dia dilengkapi sama fog lamp depan dan ada fog lamp belakang coba kita lihat untuk lampu belakang itu bagaimana nah bentuknya untuk lampu belakang itu seperti ini juragan dia seperti kaki panda ada lampu kotanya biasanya yang nyala cuma dua baris atas terus baris bawah ini untuk lampu mundurnya yang bawah untuk lampu sen dan lampu merah ini untuk lampu remnya nah ini untuk lampunya panda kalau dilihat dari belakang dia bentuknya lucu sekali seperti ini dan untuk atas ini juga ada lampu rem jadi ketika rem dia bisa nyala juga ada lampu sen di samping nah ini lampu sennya geli panda nah sementara untuk wiper geli panda ini hanya memakai satu wiper tapi dia ada stabilisernya stabilisernya seperti ini ini stabilisernya ini untuk wipernya nah cara membuka wiper ini biasanya aja yang kesulitan kalau cara membukanya ini dilepasin dulu dikendorin dulu habis itu ini ditarik dulu ke atas baru dilepas dulu stabilisernya baru dia bisa buka itu untuk membuka wipernya wiper geli panda ini dia gak bisa naik maksimal dia sekian jadi dia gak bisa naik kayak mobil-mobil lainnya itu kelemahan untuk wipernya jadi ketika kita bersihkan wipernya ini gak bisa naik ke atas jadi dia memang selalu berada di atas kaca untuk karetnya jadi ketika kepanasan pasti karetnya kalah ya itu untuk lampunya jurakan dan untuk bodinya yang geli panda merah ini masih utuh tapi bemper ini sudah sembur cat tapi catnya masih sama menurut saya gak ada bedanya karena saya pakai bahan yang bagus terus untuk cat di sebelah kiri juga masih bagus untuk atas kap juga masih utuh jadi seluruh cat sebenarnya ini ori total cuma di bemper depan sama bemper belakang kemarin sudah saya siram catnya ini untuk tempilan geli pandanya sementara untuk karet-karet listnya dia masih utuh juga karena ini memang mobil kemarin mobil simpanan kalau misal ada yang mau mongko jabri aja tapi harganya nanti masih agak mahal jurakan terus terang ya untuk geli panda ini harganya masih agak mahal karena ini geli panda metik satu-satunya dan terakhir dan untuk interiornya sendiri seperti ini saya akan jelaskan dan saya bentar lagi akan coba jalan bagaimana sih rasa metiknya geli panda interiornya sama jurakan seperti geli panda panda lainnya jadi dia ada double airbag di bangku navigator sama bangku supir ya begitu bos tolong bos jelaskan bos ini kilometernya berapa bos mana-mana oke untuk kilometernya sendiri tadi sudah sempat saya pakai kalau tidak salah dia sudah jalan sekitar 61.000 oh ya 61.153 ini untuk geli panda metiknya kilometernya sudah jalan begitu tinggi terus untuk interior dalam dia masih ori total cuma dia kotor saja ini kalau dibersihkan sih bisa tapi kalau kayak bolong-bolong ini habis kena rokok dan lainnya nggak akan bisa dibersihkan karena dia sudah bolong terus ini untuk interior atasnya kat juga masih utuh ya mas ya masih bersih terus untuk belakangnya dia juga masih bersih masih utuh tinggal kalau ingin bersih lagi tinggal dicuci tinggal di salon dalam dia sudah rapi dan utuh sementara itu jelaskan sama ini interiornya ada yang lepas satu tapi nanti kita ganti yang bagus untuk fitur-fiturnya sama dengan geli-geli panda lainnya dia sudah power window empat pintu ada retrek untuk lampu jadi dia bisa naik ke atas naik ke bawah dan ada mirrornya untuk kelengkapan lainnya dia sudah double din ya untuk audionya sudah ada colokan USB-nya juga untuk AC sama seperti yang lainnya ada AC dingin dan AC panas dan juga untuk audionya dia sudah ada tweeter di samping kanan dan kiri dia ada empat vokal mas ya ini belakangnya ada audionnya atau jadi empat vokal ya ini untuk interiornya dan untuk metik sendiri dia ada ada parkir ada R untuk mundur N untuk netral D ini untuk jalan biasa 2 dan low nah ini untuk metiknya geli panda dia ada 3 transmisi ya D, 2 dan L nah bagaimana rasanya metik geli panda oke ikuti terus dan jangan lupa klik dulu tombol subscribe lonceng dan di like di share komen bila ada pertanyaan di bawah oke jurakan saya akan coba untuk jalan oke jurakan saya akan coba jalan dulu ya tes dulu untuk jalan bagaimana rasanya di geli panda merah metik ini oke stop bosku oke jurakan nah ini saya sudah naik di geli panda merah metik tadi dan saya mau merasakan dulu bagaimana rasanya naik geli panda metik sebelumnya saya ingin coba audionya dulu bisa mas ya oh nyala berarti dia bisa tidak saya bunyikan karena nanti takut kita kena copyright untuk ini transmisinya di apa ini mas D ya D ya D ya D itu berarti D ya harusnya itu di jalan datar gitu ya iya nah coba kita langsung pindah ke 2 IG 2 ini IG 2 ya iya oke perbedaannya mas coba ini di jalan 8 sama yang di low kalau low itu untuk tanjakan ya oke coba kita di 2 abisnya kalau di sama 2 itu lebih enak di 2 ya untuk tarik-tarikannya tapi kita coba dulu untuk tarikannya di 2 oke mas coba mas langsung di gas udah cukup menurut saya gempot jurakan tarikannya ya ya mas ya banget mas gempot banget ya iya tapi enak kalau buat kota-kota iya jadi saya review untuk mobil G5 pada metik ini metiknya gempot jurakan gempot kalau kalau kemarin saya coba ya saya rasa dia kalau misal jurakan pernah naik Livina yang metik hampir sama seperti itu jadi dia untuk tarikan awal dia gak ada tenaganya tapi ketika dia udah di RPM 3 sampai 3,5 2,5 sampai 3,000 dia udah enak untuk tarikan-tarikannya tapi untuk konsumsi bahan bakarnya yang pernah saya alami dia sedikit boros jadi dia menurut saya antara perbandingannya antara 1 banding 10 jadi itu kalau misal jurakan mau beli metik metiknya itu dia ngembot konsumsi bahan bakarnya dia akan boros sedikit kalau di hitung perbandingan mungkin perbandingannya 1 banding 10 sampai 1 banding 11 itu untuk gali panda metik tapi dari segi suspensi ya saya bisa bilang suspensinya empuk banget seperti panda-panda yang sebelum-sebelumnya dia memang empuk ya sementara untuk duduk di belakang juga nyaman mbak nyaman ya enak mbak enak mantap mantap nah itu jurakan interiornya juga luas kakinya masih bisa selonjor terus suspensinya juga empuk tarikan yang gembot tapi untuk kecepatan saya pernah pakai ini di kecepatan 140 sebelum jenak jurakan terus dulu untuk video ini saya masih mau review untuk mesinnya jadi jangan lupa klik dulu tombol subscribe yang warna apa mas merah terus sebelahnya ada loncengnya klik juga itu oh gitu ya terus kasih jempol kalau mau tanya-tanya komen komen di bawah iya tetap bagaimana mbak tetap di Nido Garasi salam serok serok sebelum ke mesin saya lupa jurakan AC AC-nya bagaimana mas ini AC-nya dingin mas AC-nya dingin ya oke ini kan ada AC dingin ada AC panas bentar saya tak keluar bentar lagi ketika saya AC hangat kok gak fungsi mas hangatnya oh gak fungsi mas hangatnya mas oh berarti di depannya gak ada heater ya AC hangatnya gak fungsi jurakan dia cuma AC dingin aja kalau dinginnya menggigil yakin menggigil beneran kalau gak percaya datang ke Malang di Perumahan Sukun Pondo Indah blok I nomor 2 di Nido Garasi salam serok dan sekarang saya akan coba buka untuk kap mesinnya bagaimana kap mesinnya Geli Panda medic ini apa perbedaannya dengan Geli Panda yang manual oke tetap di Nido Garasi jurakan bila ada yang ditanyakan komen aja di kolom bawah mas kapnya telah dibuka mas ini satu-satunya Geli Panda yang saya punya yang buka kap bagasinya dia ada di sebelah mana mas kanan bawah ya di bawah supir seperti mobil-mobil beta lainnya kalau biasanya kan Geli Panda ada di sebelah kiri bawah tapi ini satu-satunya yang ada di kanan bawah untuk mesinnya oke saya buka dulu kapnya tapi sebelum itu saya hitung dulu satu-dua-tiga tolong di subscribe like, share, dan komen dan oke saya akan buka kapnya kalau nyenengan sudah subscribe udah udah subscribe ya oke ini untuk bagasi bagasi untuk kap mesinnya untuk metik dia rapi untuk yang merah ini gak ada rembesan uli sama sekali mas ya gak ada rembesan uli sama sekali bekasnya berat juga gak ada bekas lakas juga gak ada dia masih oke mesin juga masih kering masih bersih dan untuk metiknya dia ada di sebelah kalau kita hadap ke mobil belakangan ya belakangan dan ini untuk tabung tambahan tabung uli metik jadi untuk metiknya pandai ini tabungnya gak ada isi ulinya dia cuma untuk corong pengisian uli metiknya itu jerakan untuk mesinnya tetap saya infokan bahwa Geli ini CC nya 1,3 dengan memakai 4 silinder jadi dia 16 valve 4 silinder 16 valve sistemnya dia udah pake dolaran atau klep saya belum pernah buka kalau seingat saya dulu waktu bengkel buka dia udah pake dolaran tapi kalau saya salah nanti akan saya pastikan dulu saya akan coba buka mesinnya di video selanjutnya tapi kalau ada jurakan yang udah tau mesinnya dia pake yang sistem dolaran atau klep atau apa kok klep namanya apa yang manuan itu ya yang manuan itu jangan komen di bawah biar infonya jadi lebih lengkap tapi saya nanti akan coba untuk membongkar bagaimana sih mesin dalamnya Geli Panda ini untuk mesinnya dan untuk bagasinya sendiri dia dibuka pake remote buka mas mana nah remotenya sebelah mana yang ini mas yang itu ya oke kalau sudah dibuka pencet pentilnya tinggal dibuka oke masih bersih masih utuh kalau ada yang tanya dijual berapa saya gak jawab melalui komen tapi telepon aja karena ini terus serang saya jual mahal mas ya limited limited satu-satunya metik yang tersisa maaf kalau semisal ada yang mau terus saya terus bilang harganya memang mahal memang dari awal saya bilang ini harganya mahal berapa sih mas harganya kasih bocoran dong ya masih di atasnya 55 oh jangan jangan mahal-mahal mas gini aja wis 54 nego mas ya 54 nego di tempat ya jangan nego lewat telepon atau WA 54 nego di tempat oke curaga salam shrok nido garasi dan nantikan video selanjutnya tapi maaf videonya mungkin masih akan lama karena kita masih perbaikan garasi salam shrok nido garasi selamat menikmati selamat menikmati